Penyakit mulut dan kuku yang menyerang ternak seperti sapi gerbau dan kambing kini juga mempengaruhi harga daging di berbagai daerah, salah satunya di Pasar Pusat Batu Sangkar, Kabupaten Tanah Data. Harga daging melonjak naik dari harga standar Rp130.000 per kilogram menjadi Rp150.000 hingga Rp170.000 per kilogramnya. Pedagang menyebut kenaikan harga ini sudah terjadi sejak adanya penutupan Pasar Ternak Batu Sangkar beberapa waktu yang lalu sebagai antisipasi penyebaran PMK. Akibatnya, pasokan daging ke pasar-pasar turut tergambung. Selain itu, pedagang juga mengaku kekhawatiran pembeli mulai terjadi. Akibatnya, pedagang mengaku kesulitan membeli daging yang baik karena sebagian masyarakat takut pula membeli daging sebarangan. Sebab itu berapa dari orang lain? Belum ingin menyanyikan tempatannya? Setiap itu bisa jadi itu? Setiap itu sudah? Ya, sudah berapa dari? Berapa persen tanya? Bapa persen tanya? Tanya itu yang itu? Oh, di sejak Adi Rayo kalau itu di sini juga? Arakus Tandar sudah berapa? Berapa dari beli? Ini adalah lima beli. Iya. Setiap 7,50-an ya. Bukan hanya di Batu Sangkar, lonjakan harga daging juga terjadi di berbagai daerah lain di Sumatera Barat. Dari Tanah Datar, Afri Yandi, Padang TV